Sekarang kami merespon apa yang tadi disampaikan oleh KPK, kami melihat persoalan yang sama seperti tadi dipaparkan, bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus mulai dari puncak, dari yang paling atas. Dan kita menyadari Indonesia, seperti yang disampaikan, didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan contoh-contoh seperti Muhammad Hatta, Hugeng, Baharurin Lopa, dan akhir-akhir kemarin Pak Artijo Al-Kostar adalah contoh pribadi-pribadi berintegritas yang saya rasa harus kita kembalikan lagi di Republik ini. Ini persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana. Tadi disampaikan tentang corruption perception index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi.